Timnas Indonesia paling mentereng di piala AFF. Elkan Bagot deput di divisi championship. Garuda Asia butuh pemain pembeda. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas U23 Indonesia dipastikan menjadi squad yang paling beken dibandingkan kontesan lain. Meski memang persiapannya sangat minim. Ini karena squad Timnas Indonesia U23 diperkuat oleh pemain-pemain berpengalaman. Dari 23 pemain yang dipanggil oleh Sinta Yong, kepemusatan latihan, misalnya 7 di antaranya pernah membela Timnas Indonesia Sendior. Dalam squad yang sama, hanya ada satu pemain yang belum tampil di Liga 1 musim ini. Adalah Dava Fasya, kipar Borno LC yang belum punya menit bermain. Kedari demikian, ini bukan perkara yang besar. Sekitar 50 persen dari squad untuk piala AFF U23 2023 ini adalah benar-benar pemain yang beraih medali emas C-Games 2023 di Kamboja kemarin. Bintang Timnas Indonesia yakni Mohamad Ferrari baru-baru ini menjadi atensi karena mengikuti pemusata latihan bersama Timnas Indonesia U23 di lapangan Asnaya Jakarta. Hal ini menjadi perbincangan penggemar mengingat Ferrari absen latihan bersama Persija Jakarta karena menjalani pendidikan kepolisian. Namun ia malah ikut pemusata latihan bersama Timnas U23. Momen keikutsertaan Ferrari diabadikan oleh akun Twitter resmi PSSI pada Kambi 10 Agustus kemarin. Uno menang menolakkan klub Liga 1 untuk mengirim pemainnya ke Timnas Indonesia U23 mendapatkan respon dari mantan pelatih Timnas U16, Pakri Hussaini. Dimana baru-baru ini yang mengunggah sebuah video lawas saat Bagus Kaffi. Dikenal sebagai predator house goal dan mencetak goal cantik di ALC U16 2018 Malaysia. Nah upang dalam video itu Pakri Hussaini juga memeluk Bagus Kaffi yang mencetak goal ke gawang Timnas Iran U16. Bagus Kaffi memang pernah menjadi salah satu striker muda paling tajam pada masanya. Oleh karena itu banyak yang mendukai jika Pakri Hussaini mendorong Bagus ke Timnas U23 Indonesia. Apalagi jika mempertimbangkan track record Barito Putra yang tidak pernah menolak pemainnya untuk merapat ke Timnas. Dimana sebanyak apapun mereka dilucuti di Liga 1. Timnas U23 kini mengalami masa sulit. Pasalnya mereka tak memiliki persiapan yang cukup baik jelang keberlangsungan piala AFF U23 2023. Belum lagi ditambah dengan polemik pemanggilan pemain. Hal ini pun membuat Sintayong gelisah. Menanggapi hal ini, Soha pun meminta Sintayong untuk mempelajari cara Timnas U23 Vietnam dalam membentuk tim. Soha menjelaskan bahwa saat ini Vietnam tengah membentuk dua tim U23. Dimana tim utama dipegang oleh pelatih asal Perancis yakni Philippe Trozier. Sedangkan tim kedua dibimbing oleh Hong Antoine selaku pelatih lokal. Nantinya tim utama akan bermain di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September mendatang. Lalu tim besutan Hong Antoine akan melanggar di Piala AFF U23 2023 dan ASEAN Games 2022. Soha juga mengabarkan bahwa tim besutan Hong Antoine diisi oleh mayoritas pemain U20. Tidak seperti Sintayong yang memanggil banyak pemain berpengalaman. Hal itu membuat persiapan Vietnam lebih matang dibandingkan Timnas U23 Indonesia. Pelatih Iwiston Kiran Mekena mengaku membuka peluang bagi pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot untuk debut di Divisi Championship Liga Inggris musim ini. Hal itu diungkapkannya usai melihat perkembangan pesat yang ditunjukkan Bagot di Pramusim dan Piala Liga Inggris. Bahkan Mekena mengungkapkan bahwa dia percaya diri untuk memberi Bagot debut di Divisi Championship musim ini. Iwiston sendiri melakoni Liga Kedua Divisi Championship musim ini melawan Stoke City pada Sabtu 12 Agustus malam. Di samping itu Mekena harus mempertimbangkan dengan matang soal bahasa depan Bagot. Apakah tetap di tim atau dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Beberapa friksi kerap muncul antara Sintayong dengan PSSI mengenai bahasa depannya di Timnas Indonesia. Seperti pada awal pelatih Timnas Indonesia saja, Sintayong dirumorkan bakal hengkang dari kursi kepelatihan, tepatnya di tahun 2020. Gabar Sintayong keberatan dengan target PSSI kala itu pun viral. Menanggapi isu tersebut pada tahun 2020, Coach Justin pernah memberi komentar yang menohok. Menurut pendapat Coach Justin, apabila benar Coach Justin hengkang dari kursi Timnas, maka pegati yang cocok adalah pelatih lokal. Pelatih lokal yang dimaksud adalah Setonur Diantoro. Karena menurut Justin, selain memiliki kualitas Setonur Diantoro, juga harganya lebih terjangkau. Di Sintayong, kalau merasa itu target PSSI nggak masuk akal, buat apa PSSI sewa pelatih bayar Rp1,5 miliar sebulan kalau tidak salah? Ungkap Justinus, dikutip dari kanal Youtube Justinus Laksana pada 12 Agustus 2023. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bimal Sakti, terus mematangkan persiapan untuk menyambut Piala Dunia U17. Dia mengungkapkan timnya masih membutuhkan sekitar dua pemain lain yang bisa menjadi pembeda. Namun demikian, Bimal Sakti menyampaikan bahwa kerangka Timnas Indonesia U17 sudah terbentuk. Menurut Bimal Sakti, tim aswanya sudah mengalami banyak kemajuan setelah melakukan beberapa kali pertandingan dengan tim yang levelnya lebih tinggi dalam persiapan ke Piala Dunia. Terdekat, skuad Garuda Asia akan melakani uji coba dua kali dengan melawan tim lokal di Jakarta dan terakhir melawan tim Korea Selatan pada tanggal 30 Agustus mendatang. Degradasi dan promosi pemain Timnas U17 Indonesia terus digalakan jelang berlaga di Piala Dunia U17. Hingga mayoritas pemain Timnas Indonesia U17 saat ini adalah jempolan Piala AFF U16 ditambah dengan pemain diaspora dan juga pemain hasil seleksi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Terbaru pelatih Timnas U17, Bimal Sakti pun menargetkan ada 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, para pemain pun sudah mulai diberi materi, taktik, dan bisa menjalankan instruksi dengan baik. Kemudian untuk pemain yang lolos seleksi di beberapa daerah akan dikumpulkan mulai 15 Agustus untuk seleksi nasional. Nantinya, pemain-pemain yang terpilih akan masuk squad Garuda Asia.